Hai ketemu lagi di channel belajar bonsai bersama saya Sina ini kali ini saya punya bahan bonsai Dewan Daru atau sianto ini gayanya casket atau nanti semi casket sebenarnya untuk casket dan semi casket nanti tergantung tinggi potnya jadi untuk Hai casket itu syaratnya ujung paling bawah itu melewati dasar pot Nah itu termasuk casket kemudian semi casket itu di atas dasar potnya jadi casket semi casket nanti sebenarnya tergantung tinggi potnya Hai rencananya hari ini Dewan Daru ini mau saya pruning mau saya kawatin mau saya bentuk sebenarnya ini terakhir saya kawatin ini masih ada kawatnya mungkin nanti sebagian akan saya lepas lepas atau saya lepas semua saya ganti kawat yang baru tapi sebelumnya ini saya bersihkan dulu gulmanya ini banyak sekali supaya nanti lebih enak melihatnya untuk Dewan Daru ini saya dapat dikasih saudara jadi sebenarnya ini udah termasuk tua di atas mungkin lima tahun sampai sepuluh tahun karena nggak terawat di belakang rumah saudara saya lihat ada Dewan Daru saya minta dikasih jadi ini saya dapat dikasih dan saya mempunyai satu ini untuk Dewan Daru jadi sebelumnya nggak punya dan belum pernah punya ini ini waktu saya pindah ke pot akarnya juga ada yang saya buang sebagian menurut saya relatif mudah tumbuh untuk Dewan Daru ini ini relatif sudah bersih gulmanya selanjutnya ini saya pruning atau buang daunnya nah untuk Dewan Daru ini relatif mudah untuk di pruning atau digundulin bisa pakai gunting atau langsung pakai tangan tinggal di tarik seperti ini relatif mudah untuk buang daunnya supaya lebih cepat itu biasanya lebih mudah pakai tangan seperti ini jadi kalau pakai gunting satu-satu itu sebenarnya lebih baik tapi karena pengen cepat dan mungkin banyak yang harus di pruning jadi lebih cepat pakai tangan langsung seperti ini nah ini pucuknya nanti saya biarkan jadi saya biarkan pucuknya karena ini memang masih saya lost ukurannya juga belum sesuai harapan jadi ini untuk pucuknya masih saya biarkan jadi kadang di komentar di YouTube suka ada yang banyak kenapa digundulin kalau mau dikawatin sebenarnya tujuannya supaya percabangan perantingannya lebih kelihatan jadi lebih mudah ketika kita membentuk arahnya kemana jadi kalau udah gundul tanpa daun itu biasanya kita lebih mudah untuk mengatur arah melihat arah percabangan atau perantingannya jadi pucuknya ini bisa disisakan dua dua daun terakhir tunas terakhir itu disisakan karena ini memang masih mau saya lost ukurannya belum sesuai harapan atau belum proporsional dan tujuan digunduli atau dibuang semua daunnya ini sebenarnya supaya merangsang tumbuh tunas baru di di cabang yang kita buang daunnya atau diranting yang kita buang daunnya nanti harapannya nanti ada tunas baru oke ini udah saya pruning selanjutnya mungkin nah ini saya mau saya lepas kawat yang udah ada karena sepertinya udah mulai masuk ke dalam kulitnya itu juga sering ditanyakan kapan waktunya buka kawat setelah dikawatin berapa lama katanya biasanya ditanyakan seperti itu sebenarnya bukan berapa lama ya jadi karena nanti bisa beda-beda tergantung kesuburan kesuburan pohonnya jadi cirinya atau tandanya udah waktu mau buka kawat adalah kawatnya udah mulai masuk ke dalam kulit nah ke dalam kulit batang nah itu artinya kawatnya udah harusnya dilepas karena nanti kalau nggak segera dilepas bekas biasanya ada bekas kawat dan bekas kawat itu nanti perlu waktu juga untuk pulih jadi supaya nggak kelihatan bekasnya itu karena kita nggak pengen nantinya ada bekas kawat itu tanpa bekas kawat itu lebih baik jadi sebaiknya lepas kawat juga dipantau jangan sampai terlambat karena bekas kawat nanti juga ada proses lagi supaya dia hilang atau sembuh oke nah ini kawatnya udah saya lepas selanjutnya ini kalau saya biasanya sebelum dikawatin itu saya pilih dulu cabang atau ranting yang mau dipakai dan yang nanti akhirnya nggak dikawatin atau nggak dipakai biasanya saya buang dulu oke ini saya buang jadi yang cabang-cabang liar itu sebaiknya dibuang supaya nanti zat makanan fokus ke cabang yang kita pakai selamat menikmati oke saya kira ini cukup nanti tinggal saya kawat untuk pengawatan Dewan Daru ini saya pakai kawat nomor 1,5 saya kira cukup untuk ukuran cabang yang kecil-kecil seperti ini saya kawatan dan kamu mengeluang seperti ini saya kawatan dari adit saya kawatan yang lebih baik seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati